Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Syedhanugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi Cara membuat mind map yang menarik Dan ini tanpa membutuhkan skill editing sama sekali Tinggal drag and drop dan langsung saja ketik Dan ini gratis, bisa digunakan di berbagai platform atau device Mulai dari iOS, Android, Windows, Linux, macOS, dan web Jadi seperti ini gambarannya, nanti ketika download Lalu di new file Dan new task akan seperti ini Tampilannya Jadi bisa multiple platform, mind map community, cloud and share Untuk menyimpan dan real time collaboration bisa digunakan di sini Jadi kita bisa membuat mind map apapun itu Jadi kita brainstorming, kita menentukan topik Dan langsung mengetik saja apa judulnya atau topiknya Lalu apa yang dibahas Langsung saja diketik Dan ada Ini apa Ranting-rantingnya ini Ranting topiknya Jadi ini banyak sekali Ada Yang sudah disediakan di sini Ada tree map Ada fishbone, timeline, sektor map Circle map, bubble map Dan di sini ada banyak sekali tema Disediakan 33 tema Dan ada 700 lebih clip art Biar lebih menarik main map kita Dan kita bisa meng-customize apapun itu Mulai dari garisnya Lalu gambarnya Seperti ini Banyak sekali tool-toolnya Dan ini cukup mudah sekali Ini untuk menambahkan gambar Ini untuk menambahkan clip art Ini ada brainstorming mode Dan ini sudah banyak sekali Yang menggunakan main map Main master ini Jadi project and task management Ada gun chart mode Tech and resource Progress tracking Dan ini ketika dipresentasikan Cukup menarik sekali Dibandingkan Dengan menggunakan manual Dan bisa multiple device Bisa juga di export Dan share Ke banyak bentuk Ada web Main manager J page JPG atau PNG PDF XL XS PPTX Dropbox Dan bisa juga dokumen Dan bisa juga di share Dari manapun Ada Facebook Twitter Dan Instagram Dan yang lain-lainnya Ini gratis sih Tinggal download aja Free download disini Apabila ingin fitur-fitur yang lebih lengkap Bisa buy it now Bisa yang versi berbayarnya Apabila yang gratis Hanya diberikan Marker Marker di belakangnya Jadi tinggal download And master Tinggal di double-click install Dan di run The program Dan itu saja Informasi yang bisa saya Bagikan pada kali ini Semoga bermanfaat Bila ingin mengikuti topik selanjutnya Silahkan subscribe Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh